Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap perekonomian nasional sehingga menekan kinerja sektoril dan mengurangi pendapatan masyarakat. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis guna menjaga stabilitas sistem dengan memperkuat sinergitas antara OJK, Pemerintah, dan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK meyakini vaksinasi COVID-19 akan menjadi game changer untuk menggerakkan dan memulihkan perekonomian nasional. Apalagi program vaksinasi akan memperkuat pertumbuhan perekonomian tanah air, di mana secara likuiditas dan potensi ekonomi diakini akan bertumbuh positif pada tahun 2021. Untuk mencapai hal itu, OJK memiliki sejumlah kebijakan yang dipaparkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso dalam MNC Group Investor Forum 2021. Sejumlah kebijakan itu antara lain restrukturisasi kinerja perbankan, kebijakan uang bukan 0% untuk properti dan kendaraan melalui bank, relaksasi prudensial bagi pelaku UMKM, dan mendorong digitalisasi produk dan proses bisnis di bidang jasa keuangan. Esekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibio juga meyakini dengan adanya program vaksinasi COVID-19, serta kerjasama erat antara pemerintah, perbankan, dan para pelaku usaha akan membawa perekonomian Indonesia lebih baik. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai langkah penting untuk mencegah penularan COVID-19 yang akan berdapat positif terhadap pemulihan perekonomian nasional. Tim Liputan Ainews melaporkan.